Halo teman-teman semuanya, kali ini saya membuat similu Ini rasanya enak banget, seger, creamy dan cara bikinnya super gampang Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana resep dan cara membuatnya Langsung saja yuk kita simak dulu videonya Langkah pertama, masak 1 saset nutrijel melon ukuran 15 gram Tambahkan 150 gram gula pasir atau sesuai selera 700 ml air Kemudian segera nyalakan api kompor sambil diaduk-aduk terus Nah, setelah tercampur rata seperti ini, bisa ditambahkan dengan pewarna hijau biar warnanya lebih cantik Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat Ini sambil diaduk-aduk terus sampai busanya hilang Kalau busanya sudah hilang, tuang ke dalam loyang atau ke dalam wadah tanpa panas Kemudian diamkan hingga dingin atau hingga set Untuk membuat kuah similu, disini saya pakai 500 ml hidrokoko Bisa juga diganti dengan air kelapa asli ya Atau kalau nggak ada semua, bisa diganti pakai air biasa Kemudian ada 1 liter air 200 gram gula pasir untuk tingkat kemanisannya sesuai selera Yang terakhir, tambahkan 4 lembar daun pandan Aduk-aduk dulu sampai gulanya larut Setelah gulanya larut dan airnya sudah panas, tambahkan 300 gram bubuk krimer Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata Nah, kalau sudah mendidih Matikan api kompor, kemudian angkat Ini didiamkan dulu hingga dingin Kemudian siapkan wadah Masukkan 1 sendok makan biji selasih Tambahkan dengan air secukupnya Kalau sudah berubah warna, kemudian sisihkan Untuk nutrijelnya, setelah set atau padat Bisa dibagi menjadi beberapa bagian Ini saya bagi menjadi 8 bagian Selanjutnya, parut nutrijel melon Di sini saya pakai parutan keju Yang lubangnya lebih besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia teman-teman isian untuk esi milu Di sini saya pakai buah anggur yang sudah dibelah menjadi 2 bagian Melon yang sudah dipotong kotak-kotak Pepaya, biji selasih Nata de coco Buah stroberi Ini saya potong kecil-kecil Biar hasilnya lebih banyak Kemudian ada buah jeruk Ini saya hilangkan kulit alihnya Dengan cara dicuci dengan air minum Dan yang terakhir ada nutrijel melon yang sudah diparut Nah, di sini sudah saya siapkan wadah atau cup Ukuran 300 ml Kemudian diisi dengan buah-buahan Nata de coco dan juga nutrijel Terima kasih telah menonton! Kemudian tambahkan kuasi milu yang sudah dingin Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia si milunya sudah jadi ya Untuk satu resep ini hasilnya 15 cup Ukuran 300 ml Si milu ini lebih enak dan juga seger Dimakan dalam keadaan dingin Jadi disimpan dulu di dalam kulkas Selama kurang lebih 5 jam Sekarang saya mau cobain dulu ya Ini tuh rasanya enak banget Kuahnya creamy Buah-buahnya seger Apalagi ditambah dengan nutrijel Jadi tambah enak ya teman-teman Si milu ini bisa bertahan selama 3-4 hari di dalam kulkas Dan pastikan gunakan buah-buahan yang seger ya Biar hasilnya lebih awet Nah, ini cocok sekali ya Untuk ide jualan, hampers Atau untuk takjil saat bulan puasa nanti Oke teman-teman Kalau gitu sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya